Selain meningkatkan keamanan jelang perayaan Natal 25 Desember mendatang, Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja meminta kepada beberapa pihak seperti PLN, Lapas dan Dinas Perhubungan harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja kepada awak media. Kapolda mengatakan situasi keamanan di wilayah hukum Polda Papua Barat jelang perayaan Natal 25 Desember dan Tahun Baru 2019 menjadi hal yang sangat penting. Sebelum operasi lilin digelar, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas peningkatan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu perlu adanya peningkatan kewaspadaan pada beberapa objek seperti pihak PLN, lembaga pemasyarakatan dan penyedia transportasi laut maupun udara dalam hal ini Dinas Perhubungan. Sebelum operasi lilin mulai, kita akan rapat koordinasi dan selalu kita ingatkan kepada PLN, kepada Lapas dan Stakeholder Line untuk meningkatkan kewaspadaan. Untuk yang perhubungan darat-laut-udara dia harus siapkan, itu nanti kita akan bicarakan. Kapolda Papua Barat juga menambahkan terkait penjualan kembang api oleh sejumlah pedagang akan dilihat dan disesuaikan dengan klasifikasinya dan upaya penertiban dari pihak kepolisian pastinya akan dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pastinya pusat-pusat perbelanjaan akan ramai dikunjungi pembeli, sehingga masyarakat diharapkan selalu waspada, mengingat momen tersebut sering dijadikan sasaran bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kevin de France mengabarkan.